Kembali diterpah isu ijasa palsu, Rektor Universitas Gajah Mada memastikan ijasa Presiden Jokowi Dodo adalah asli. Putri Putra Sulung maksud kami, Jokowi yang juga Wali Kota Sulung, Gibran Raka Puming menyatakan, setiap tahun ijasa ayahnya selalu dipersoalkan. Presiden Jokowi Dodo diterpah isu ijasa palsu. Jokowi digugat ke pengadilan negeri Jakarta Pusat oleh seorang warga bernama Bambang Primulyono atas dugaan menggunakan ijasa palsu saat mengikuti pemilu 2019 lalu. Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Puming Raka, angkat bicara menanggapi isu ijasa palsu Presiden Jokowi. Wali Kota Solo itu pun heran mengapa setiap tahun ijasa ayahnya dipersoalkan terus. Sementara itu, Universitas Gajah Mada menggelar konferensi pers untuk mengonfirmasi keaslian ijasa Presiden Jokowi. Bapak Insinyur Jokowi Dodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijasa Sarjana S1 Insinyur Jokowi Dodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Isu ijasa palsu Jokowi bermula dari upaya Bambang Trimulyono. Penulis buku Jokowi Undercover melayangkan gugatan atas dugaan ijasa palsu pada Pilpres 2019. Terima kasih telah menonton!